Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan bagus kaitnya kembali bagus kaitnya akan berbagi pengalaman kembali untuk anda rekan-rekan semua punya masih tentang dunia perelektronikan dan kelistrikan untuk kesempatan kali ini bagus akan memberikan tutorial kembali untuk rekan-rekan bagaimana cara kita memperbaiki TV LG yang tersambar petir ya jadi tonton terus simak terus video bagus sampai habis jangan lupa dukung video bagus dengan cara subscribe like comment dan juga share baik langsung kita ke tutorial jadi ini ya rekan-rekan TV yang bagus maksud ini dia TV LG merknya LG TV ini kata yang punya terkena petir ya karena musim hujan cuaca ekstrim di wilayah Jawa Timur depannya di Trenggalek ya jadi TV TV ini tersambar petir LG tuh tipenya 26ld310 baik masih utuh belum dibongkar jadi ini bener-betul-betul real ya tidak ada settingan laut masih utuh semua masih segel guys Oke sebelum bagus lanjut bagus akan coba kita tes dulu Oke ini ada Oh tombol powernya ada di atas matot mati total rekan-rekan ya Oke langsung nih bagus akan pungkar terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bagian regulatornya karena tadi bagus coba bagus coba nyalakan sudah tidak ada penampakan sama sekali ya jadi bagus pastikan kerusakan TV ini ada di regulator dan mudah-mudahan cuma ada di regulatornya karena terkena imbasan petir jadi untuk tegangan listriknya berlebihan baik langsung bagus lepas dulu untuk regulatornya dampak baut oke seperti ini bisa terlihat ya tau rekan-rekan bagus ini regulatornya ini adalah power supplynya regulator atau power supply power supply aja biar enak nah seperti ini untuk langkah pertama bagus akan coba cek bagus akan coba cek dulu di bagian kondensator 450V yang ada di sini kita cek untuk kedua kakinya shot atau tidak ya baru bagus akan cari permasalahan selanjutnya oke bagus ambil tester dulu 450V bagus langsung cek di kedua kaki biar lebih gampang bagus balik saja seperti ini ini kakinya ini negatifnya ini positifnya nah seperti ini bagus balik untuk 450V bagus tidak shot menandakan ohm langkah kedua bagus akan cek di keyfrognya atau di diodanya ini dia kita cari dulu diodanya nah ini dia taknya di sini kita tes mantap juga aman kita coba cek untuk transistor fat di sini ada dua transistor fat ya sorry banyak motor agak berisik bagus akan coba cek satu persatu untuk transistor fatnya coba bagus pakai multitester yang manual aman juga kedua transistor fat ini aman juga yang ada di sini dua-duanya aman jadi tidak ada shot di transistor fat oke langsung bagus akan cek sekarang untuk jalurnya jalur input AC nya oke input nya disini masuk di udak frog untuk jalur satu aman kita cek yang satunya lagi ini terisik banyak mobil lewat sorry ramai sekali oke aman aman bagus lanjut tadi bagus sampai sini ya untuk AC input nya yang satu oke masuk sampai kiprok nya oke sekarang bagus laca yang seluruh satunya aman aman masuk giprok giprok nya aman tapi untuk kesini terputus oke permasalahan bagus temukan satu oke coba bagus balik oh ada sekring rekan-rekan ini ada sekring mudah-mudahan ini sekringnya yang mati nah ini dia sekringnya putus ini udah sekring ini sekring putus mudah-mudahan cuman sekringnya ini yang putus ya mudah-mudahan saja karena apa karena TV ini terkena hentakan petir ya jadi bisa jadi cuman sekring ini yang putus oke langsung bagus coba carikan sekring bagus lepas ini kita lihat ya hitam putus bener putus harus taruh sini cek dulu mantap bagus pasang sempur bagus cek bagus pastikan dulu aman tidak shot Oke setreng bagus oke aku coba cek 450 voltnya oke bagus oke bagus pasang aku coba cek dulu bagus akan coba cek untuk 450 voltnya 375 volt oke mantap masuk sekarang bagus akan cek untuk tegangan outputnya untuk tegangan 12 volt bisa dilihat ya di tester tegangan 12 volt sudah keluar 12,1 nah seperti itu oke bagus kasih kasih baut ya pasang dulu bautnya biar aman sebelum bagus coba oke sekarang bagus cek ya nggak susah bagus taruh sini untuk kamera oke bagus nyala kan bisa terlihat ah dari sini ya kelihatan nggak nih kelihatan ya sudah nyala kan menu hahaha seperti itu oke jadi seperti itu ya rekan-rekan untuk TV LG ini kerusakan ada di regulatornya atau di power supplynya dikarenakan segrengnya putus rekan-rekan ya jadi setelah bagus bongkar bagus temukan ada di segrengnya segrengnya yang putus karena terkena hentakan tegangan listrik yang disertai petir ya jadi menyebabkan untuk segrengnya terputus oke terima kasih sekali sudah menonton mudah-mudahan tutorial tutorial yang bagus berikan untuk rekan-rekan semua bermanfaat bermanfaat dan jangan lupa dukung video bagus dengan cara subscribe like comment dan juga share oke ya rekan-rekan sampai ketemu lagi di tutorial bagus yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati